Pemirsa pesawat ASEAN-1 CESNA Grand Caravan C-208B Aircraft Registration PKLTF dilaporkan ditembaki KKB Papua. Diduga ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata wilayah puncak Papua Tengah. Pesawat kita PKRTF ada kena satu putir di arah moncong pesawat sebelah kiri. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror dengan menembak pesawat ASEAN-1R di lapangan terbang Beoga pada Jumat pagi. Pesawat yang mengangkut bahan pokok itu diketahui terbang dari Timika menuju Beoga puncak. Namun saat akan landing pesawat ditembak dari bagian ujung lapangan terbang Beoga. Meski sempat mendapat gangguan tembakan, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat bekas tembakan pada bagian depan pesawat mengakibatkan pesawat belum bisa kembali ke Timika dan masih dalam pemeriksaan di lapangan terbang Beoga, distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Pasca penembakan, seluruh aktivitas penerbangan menuju Beoga dihentikan sementara. Jadi benar adanya bahwa KST atau KKB ini membuat ulah lagi. Mereka menembaki pesawat yang mau hendak-hendara di lapangan Beoga sehingga kurang lebih jarak yang dikita pada saat itu adalah 600an meter. Sehingga sekarang saya berita untuk kejar. Karena ini pesawat ini hari ini setelah pasal kejadian ini tidak ada penerbangan mudah-mudahan besok sudah mulai ada penerbangan. Situasi dalam keadaan kondisi saat ini. Tidak ada korban, semua aparat masyarakat bekerja sesuai dengan kegiatannya. Tidak ada masalah.